Halo teman-teman, hari ini kita berada di SD Kedung Suko Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan drone ya Oke, tanpa lama-lama Langsung saja kita belajar Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman, yang pertama kita harus menyiapkan barang-barangnya Yang pertama harus ada HP Yang kompatibel Kemudian ada drone-nya Di sini kita akan belajar menggunakan DJI PENTEM 4 Ini, lihat DJI PENTEM 4 Standar Dengan ini remote-nya Oke, seperti ini remote-nya Dan ini kabel data untuk HP-nya Oke, untuk pertama Pasti ininya lepas dulu Pertama pasti kondisi terlepas Untuk cara masangnya Ini ada dua warna Ada hitam dan ada Silver Jadi silver ketemu silver Ini silver Ini warna silver Oke, ketemu silver Ini juga silver Oke Untuk warna hitam Ini hitam Ketemu dengan warna hitam Ini Hitam, oke Ini dia hitam ya Ini juga hitam Oke Jadi kita pasang Cara pasangnya cukup mudah Kita Paskan dulu Akan nempel ini Kalau tidak pas itu Tidak mau nempel Ini jaraknya Kalau sudah pas akan masuk Kalau tidak pas ini Kalau sudah pas Masuk Ada Bambarnya ini Kalau ngunci Ke kiri Jadi ini Bukaan Ditekan Ditekan Kemudian diputar ke kiri Maka tidak bisa lepas Ini sangat Teruskan sekali Jika teman-teman Maka ini Kemudian lupa mengunci Maka Ini akan Lepas Ketika Mau terbang Dan itu Mengakibatkan Gerunya jatuh Oke Mungkin kita Masang yang Silver Silver Di silver Oke Ini silver Ketemu silver Kita tekan Ini gambarnya Ke kanan Kalau mengunci Coba lihat Gambarnya Gambarnya ke kanan Oke Kita tahan Kita tekan dulu Kemudian kita putar ke kanan Sampai Sampai Ngunci Caranya Memastikan kunci apa enggak Kita goleng-gelengkan dulu Kemudian kita tarik Sudah ke kunci Oke Langsung saja kita pasang Oke Ini sudah kepasang semua Kemudian kita Lengkapi Di drone ini Ada memory Tempatnya disini Ini memory Ya teman-teman Cara masangnya Posisinya gini Bukan seperti ini Tapi gini Usahakan pakai memory Yang speednya tinggi Ya teman-teman Biar bisa Baca 4K Dan yang Lebih tinggi Oke Lengkap semua Baterainya ada disini Teman-teman Cara nyopotnya ini Ditekan Ini ada Itu Ditekan 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 dua-duanya Atas bawah Kemudian diambil Masanya cukup mudah Tinggal dimasukkan saja Sampai rabat Jangan sampai ini Tidak rabat Nanti akan jatuh Oke Jelas ya teman-teman Oke Kemudian ini remotnya Ini remot Jadi remotnya Seperti ini Dibuka Cara masangnya Dibuka Ini remotnya Ruka Untuk meninggikan ini Caranya Ditekan ini Ini ada tombol Ini mas Nah Ada tombol Ini ditekan Akan naik Oke Ditekan akan Naik Ditekan akan Naik Oke ya Dinaikkan Sesuai dengan HPnya Ini dipasang Segini Kita rapatkan Ya kita rapatkan Seperti ini Kemudian ini USB kabelnya Karena ini Pakai TAPSI Maka saya akan Pakai TAPSI Oke Kita tanjepkan Oke Itu usahkan Rapat ya Ini ya Jangan sampai Tenggak Nanti bisa jatuh HPnya Oke Langsung ini USBnya Kita tanjepkan Di belakang Oke Ya Sudah Kemudian Antenya Kita buka Antenya Kemudian Untuk Nyalakan Nyalakan Remote Cara Ditekan Disini Tapi sebelum Kita nyalakan Kita matikan Dulu Jaringannya Caranya Kita mode Pesawat Kita cari Pengaturan Di mode Pesawat Oke Kita sudah Mode Pesawat Kita nyalakan Remote Caranya Ditekan Satu kali Habis itu Nyala Habis itu Ditahan Jelas ya Akan nyala Satu tutup Jangan dilepas Jangan dilepas Jangan gini Satu Terus Satu Gini Gak bisa Nyala Ditahan Satu kali Nyala Semua Ditahan Oke Ini Kondisi Kondisi Nyala Kalau Nyala Terus Gini Untuk Matikan Ditakan Satu Kali Ditahan Tahan Ya Oke Ketika sudah Nyala Kita Sambungkan Otomatis Nanti Aku Terinstall Aplikasinya Akan Terinstall Aplikasinya Maksudnya Akan Kebuka Aplikasinya Sarannya Sudah Keinstall Jelas Ya Oke Langsung Saja Pilih Transfer Android Jadi Transfer Android Ya Oke Untuk Nyalakan Dron Caranya Tekan Ini Ditekan Satu Kali Sama Kayak Remot Tadi Satu Kali Nyala Semua Ditahan Nah Tensi Ini Oke Ketika Sudah Menyala Kita Langsung Bisa Terbang Caranya Cukup Mudah Caranya Seperti Ini Ini Kita Banyak Penonton Ini Bisa Dilihat Oke Subscribe Subscribe Kita Ini Caranya Untuk Menerbang Ini Ini Ketika Sudah Nyambung Semua Ini Sudah Nyambung Caranya Di Ini Kekiri Kedalam Ya Ini Juga Maka Akan Nyala Untuk Untuk Tombol Ini Buat Ke Atas Ke Bawah Untuk Ini Untuk Belok Belok Untuk Maju Ke Belakang Kesamping Kiri Samping Kanan Oke Jika Jika Kita Terbang Maka Kita Arahkan Atas Ini Arahkan Atas Ini Oke Terus Ini Kanan Kirinya Untuk Muter Untuk 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 Kanan Kiri Untuk Ini Ya Para Bawah Ini Terus Maka Akan Mati Oke Itu Saja Teman Terima Kasih Sudah Belajar Bersama Kita Indonesia Kamera Jangan Lupa Berikut Ini Hasilnya Terim Sub indo by broth3rmax